IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada Wah ini janji yang luar biasa ya Dia akan pergi dan menyediakan tempat bagi kita Supaya kita akan berada bersama-sama dengan dia Dan janji ini sudah ditepati pada waktu Tuhan Yesus sudah mati Sudah dikuburkan, bangkit Kemudian dia sudah bertemu dengan murid-muridnya beberapa kali Dan pada waktunya tiba ya setelah bangkit Nah waktunya hari ke-40 ya Peristiwa ini terjadi pada waktu mereka berkumpul Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka ya Dia katakan karena mereka bertanya Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel Jawabnya kepada mereka Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu Yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya Tetapi Kamu akan menerima kuasa Bila mana roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku Di Yerusalem, di seluruh Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi Sesudah ia mengatakan demikian Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka Dan awan menutupinya dari pandangan mereka Ketika mereka sedang menatap ke langit Waktu ia naik itu Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka Dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea Mengapa engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini Yang diangkat ke surga Meninggalkan kamu Akan datang kembali Dengan cara yang sama seperti Kamu melihat ia naik ke surga Jadi seperti Yang kata Tuhan Yesus Sebelumnya Dia terangkat ke surga Tapi dia akan turun kembali Dia akan datang kembali Di sini juga mengatakan demikian Dia terangkat ke surga Dia akan datang kembali Ya Hal yang lain Bukan hanya dia terangkat saja ke surga Tetapi ada pesannya Pesannya yaitu Bahwa Murid-murid dia akan menerima kuasa Apabila roh kudus turun Jadi kuasanya untuk apa? Kuasanya ini untuk menjadi saksi Ya Orang yang menjadi saksi itu Adalah orang yang menceritakan Memberitahukan Apa yang mereka pernah alami Apa yang mereka Yang pernah mereka lihat Menjelaskan Memberitahukan Khususnya memberitahukan Tentang kerajaan surga Di dalam Yesus Kristus Jadi Itulah Yang Diminta Ya Jadi Waktu Tuhan Yesus Terangkat ke surga itu Ada pesannya Dan pesan itu Dilanjutkan Sampai kepada kita Karena Orang-orang ini Yang sudah menjadi saksi Ya Di Daerahnya sendiri Di Jerusalem Lalu di daerah sekelilingnya Judea Samaria Sampai ke ujung bumi Sampai di kita ini Kita ujungnya bumi ini Nggak tahu di mana Tapi di mana-mana ujungnya Ya Jadi Sampai kita sekarang Sudah menerima beritanya Dan Bukan saja dari mulut ke mulut Tetapi Karena sudah ditulis Oleh Lukas Jadi kita bersyukur Berterima kasih Karena ada orang yang menulis Sehingga Kita juga dapat mengetahui Sekarang Berita itu untuk kita Jadi Maknanya apa Kenaikan Tuhan Yesus Supaya kita Yang sudah menerima Roh kudus Ya Kalau sudara sudah percaya Roh kudus juga sudah dikirim Sudah diam Di dalam diri kita Sekarang kita yang menjadi saksi Menceritakan pengalaman Pengalaman kita Bersama Tuhan Yesus Kepada orang lain Ya Kalau sudara tidak pernah keluar Hanya di daerah Sekeliling sini saja Itu dapat sudara lakukan Tetapi Kemana saja sudara pergi Sudara menjadi saksinya Jadi Mau sendiri Mau berkelompok Kita tetap menjadi saksinya Khususnya untuk kita Yang sudah mengetahui Sudah menerima beritanya Sudah membacanya Kita juga menjelaskan Kepada orang lain Ya Mari kita syukuri Dan kita terima Pesan-pesan Tuhan ini Bukan hanya memperingati Tapi kita juga Memelaksanakan Pesan-pesannya Sudah disampaikan kepada kita Tuhan Kami mengucapkan Suruh-kuruh dan terima kasih Karena kami dapat Pendema pesan-pesan Tuhan Melalui Saksi-saksimu Melalui Kesaksian murid-murid Yang sudah disampaikan Sampai kepada kami Yang sekarang Sudah mendengarkan Kami sekarang Sudah membaca Dari firmanmu Biarlah Semua orang Yang merenungkan firmanmu Dan saya juga Supaya kami dapat Menjadi saksimu Biarlah Kuasa yang kami miliki Kami akan gunakan Untuk menjadi Saksimu Dimana saja Kami berada Dimana saja Semua orang Yang merenungkan ini Berada Supaya menjadi saksi Supaya lebih banyak Banyak orang Yang mengetahui Bahwa Tuhan Sudah Mati Sudah bangkit Sudah kembali Ke sorga Untuk menyediakan Tempat Bagi kami Semuanya Terima kasih Tuhan Atas janji-janjimu Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah demikian Sudara-sudara Saya harap kita Melaksamakan Apa yang Dipesan oleh Tuhan Yesus Kepada kita Sampai jumpa pula God bless you Ciao Impact family Impacting the world Through healthy family